Gubernur Lampung Rido Fikardo membantah menerima uang dalam kasus dugaan swap VIP proyek di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, meski namanya kerap dicatut. Ia pun mendukung penuh kepolisian menyelidiki kasus tersebut. Yang pertama udah kita capot, yang kedua saya meminta kepada Polda untuk melakukan penanganan perkara itu secara segera, secara penanganan secara hukum, karena kita tidak bisa menerima hal-hal seperti itu. Yang saya lihat itu biar masuk ke ranah hukum saja. Polda Lampung masih selidiki kasus yang mengindikasikan adanya penggelapan dana proyek hingga 14 miliar rupiah. Dua pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang diduga terlibat telah dinonaktifkan. Keduanya terungkap setelah video amatir pejabat Lampung yang tengah menerima uang, beredar luas di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi hampir dua menit tersebut, seseorang yang mirip mantan kabiro perekonomian Farizal Badri Zaini, mengenakan kemeja putih, menerima uang dalam jumlah besar dari rekannya, yang diduga Joko Prihartanto, kasudit sarana dan prasarana Bakurluh Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Belum beberapa saksi yang sudah ada yang diperiksa, beberapa dokumen sudah ada yang diperiksa, bahkan berita lagi di sikap, gitu ya. Sementara ini belum, belum ya. Tapi pasti dong kalau sudah di sini, pasti nanti ada pesan. Polisi juga tengah memeriksa rekaman percakapan via WhatsApp yang diduga antara beberapa pejabat Provinsi Lampung dengan sejumlah kontraktor. Isinya mendesak pembagian jata proyek pembangunan infrastruktur, diantaranya jalan antar kabupaten di seluruh wilayah Lampung. Destian Syah melaporkan untuk NET. Terima kasih.